hai 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 guys jumpa lagi ya magwa aja kenalin Oke ini adalah room Corvus gamers space sesuatu costume yang menggunakan Android 12 costume room itu rilis di tanggal 12 Desember kemarin ya dan sekarang ini udah bisa kalian gunakan di HP Redmi Note 8 Pro Oke sebelum gue ngebahas lebih lanjut nih gue mau kasih info dulu ke kalian kalau koserum Corvus yang saat ini ada di Android 12-11 digunakan itu adalah firmware yang eros Jadi kalau kalian mau nginsta roomnya ini lempuk terlebih dahulu ya ke Android 11 kalau posisi HP kalian itu berada di Android 10 terus untuk security patch dirumnya ini sayangnya masih menggunakan yang bulan lalu yaitu November 2021 dan kernel yang dipakai ini adalah kernel versi 4.14.257 Oke kita balik lagi ke tampilan menu awal rum Corvus ini hadir dengan menggunakan tampilan material yu dari Android 12 ya dan ini yang menjadikan tampilan di rumah ini jadi terlihat lebih minimalis dan sekarang untuk tampilan tema yang digunakan di rumahnya ini temanya itu akan menyesuaikan dengan tampilan wallpaper yang saat ini sedang kita gunakan begitu juga di bagian PS panel dengan menggunakan warna material yang juga menyesuaikan dengan wallpaper yang saat ini sedang kita gunakan untuk fiturnya yang disediakan di dalam PS panel kurang lebih hampir sama ya dengan fitur yang ada di Android 10 ataupun Android 11 seperti fitur kafein NFC center GPS hotspot dan fitur lainnya ya yang bisa kalian lihat di dalam sini cuman sayangnya untuk fitur screen recorder ini masih belum bisa kita gunakan karena masih memiliki bug di update-nya kali ini by the way room Corvus gamerspace saat ini tuh hanya tersedia yang versi non-gaps saja jadi jangan lupa kan install gapsnya setelah kalian menginstal rumenya ini dan untuk gaps yang digunakan juga kalian perlu menggunakan gaps yang support untuk Android 12 ya sejujurnya rumen itu sudah terbilang enak waktu gua ajak buat multitasking dan sekarang kalau kalian masuk ke dalam aplikasi nanti itu bakal ada animasi dengan tampilan icon dari aplikasi yang akan kita gunakan nanti Oh ya untuk aplikasi yang dibawa ini hanya tersedia aplikasi ini aja ya kau soal kamera dari segi fitur baik itu untuk fitur foto ataupun fitur yang ada di videonya masih sama ya untuk fitur dengan kamera yang ada di classroom lainnya terus kalau keyboard yang dipakai ini adalah keyboard dari OSP sayangnya ketika gue coba tes buat ngetik ini terasa ada di lainnya dan gue juga sempat ngerasain getaran yang cukup keras waktu itu gue coba mengetik dengan menggunakan keyboard bawaan dari rumenya ini Oke sekarang kita lanjut lagi masuk ke dalam menu setting pas awal masuk ke dalam setting pasti kalian melihat ya perbedaan yang cukup berbeda dengan tampilan yang ada di Android 10 ataupun Android 11 yang mana tampilannya ini menjadi terlihat lebih minimalis tapi sayangnya kalau ngomongin kustomisasi dan fitur kayak masih belum begitu banyak yang disediakan di update-nya kali ini dan untuk menu lainnya yang ada di menu settingannya ini kurang lebih hampir sama ya dengan menu yang sediakan di dalam classroom lainnya Nah sekarang gimana masalah performanya yang pertama seperti biasa akan gue coba tes di aplikasi AnTuTu untuk skor yang rasikan oleh rumenya ini mendapatkan skor sebesar 304216 poin dari skor CPU dan GPU nya ini terlihat cukup tinggi ya lalu pengesan kedua gue coba tes di aplikasi Geekbench buat single core mendapatkan skor sebesar 406 poin dan multi-core nya ini mendapatkan skor sebesar 1594 poin terus untuk pesan ketiga gue coba tes di aplikasi Throttling dimana waktu HP mulai kerasa panas untuk forma yang rasikan dengan rata-rata di 186 Gips maksimal di 191 Gips dan minimal di 179 Gips dari grafiknya ini kalian bisa lihat rum ini cukup stabil waktu HPnya ini mulai kerasa panas dan untuk pesan terakhir ini akan gue coba tes buat bermain game game pertama yang akan gue coba yaitu Genshin Impact hal yang gue rasain ketika pertama kali mulai bermain game ini yaitu juga terasa cukup berat waktu gue coba tes berada di settingan medium 60fps terutama saat masuk ke dalam menu atau pindah map dari satu tempat ke tempat lainnya lalu gue coba turunin ke settingan yang paling rendah dan hasilnya lagnya sudah mulai berkurang tapi kalau HP sudah terasa panas baru mulai terasa kurang nyaman saat memainkan gamenya ini walaupun panasnya dihasilkan itu nggak terlalu panas ya dibandingkan dengan rumah lainnya kemudian yang kedua ini gue coba tes buat bermain game PUBG Mobile rum ini bisa dibilang cukup lancar waktu memainkan gamenya ini untuk thoughts nggak ada di lainnya mungkin juga waktu dalam pertempuran terasa cukup lancar ketika memainkan gamenya ini tapi sayangnya terkadang gue masih sempat merasakan ya yang namanya frame drop di momen-momen tertentu aja lalu untuk panas yang sehingga pun di room ini cukup stabil saat gue bermain gamenya ini kurang lebih selama satu jaman Oh ya ngomongin soal daya tang baterai rum itu termasuk satu rum yang terbilang irit dan untuk datang baterainya rum ini masih sanggup bertahan hingga tujuh jaman baik itu untuk nge-game ataupun multitasking overall rum ini bisa dibilang satu rum yang masih enak buat dipakai cuman yaitu kurangnya untuk masalah bug yang ada di dalam rumnya ini salah satunya yaitu seperti yang gue pukulkan sebelumnya ya screen recorder bawaan tidak bisa digunakan di dalam rumnya ini kemudian untuk LED di bagian atifikasi juga tidak berfungsi lalu untuk yang ketiga yaitu di bagian app drawer ini terlihat cukup mengganggu ya waktu sedang melakukan aktivitas di rumah ini dan buat yang terakhir yaitu gue pernah sempat beberapa kali ngalamin yang namanya black screen jadi tiba-tiba rum itu ngeblank dan harus ditekan lama di bagian tombol power untuk restart HPnya ini ya emang sih ini satu bug yang cukup mengganggu banget ya waktu menggunakan rumnya ini Oke kesimpulannya kalau kalian cuma sekedar ingin nyobain room yang menggunakan Android 12 rum ini masih bisa jadi satu pilihan buat kalian coba tapi tentunya kalian harus siap ya untuk resiko bug yang akan kalian temukan nanti Nah itulah pengalaman gue menggunakan rum corpus Android 12 di HP Redmi Note 8 Pro buat kalian yang udah nyobain room ini gimana pengalaman kalian bakal lagi yang kalian temukan jangan lupa komentar di bawah ya Oke guys kalau gitu gua aja kenalin sampai jumpa lagi di video gue berikutnya guys sub indo by broth3rmax